Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bikin ketan uliu Pertama kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dibersihkan Kita rendam dulu dengan air selama 2-4 jam Aku rendamnya ini 2 jam ya Oke sambil kita bersihkan lagi siapa tau masih ada yang belum kebuang waktu membersihkan dia tadi Sip kita tunggu 2-4 jam Ini setelah direndam selama 2 jam kita kukus Kita kukusnya selama kurang lebih 10-15 menit atau setengah matangnya Ini setelah 10 menit kita angkat Kita masukkan kuadah, aku masukkan kuadah ini Kita campurkan dengan 200 ml santan kelapa Aku pilih santan kelapa yang kental dan santan asli Boleh pakai santan instan ya Oke kita campur sampai rata dan pastikan santan kelapanya menyerap ke ketan Ini sudah selesai Tinggal kita tambahkan dengan 100 gram kelapa parut atau kelapa parut secukupnya Pastikan kelapa parutnya ini kelapa yang setengah tua Jadi dia tidak terlalu muda lagi dan dia belum tua Supaya rasanya oke Oke kita campurkan sampai rata Selamat menikmati Oke setelah semuanya tercampur rata Kita kukus lagi selama 10 menit Atau sampai mateng ya Setelah 10 menit kita angkat Kita masukkan ke wadah Dan kita hancurkan menggunakan batu giling Kayak gini Sebenarnya hasilnya bakalan lebih bagus Kalau kita menggunakan lumpang dan alu Tapi karena aku gak punya lumpang dan alu Jadinya kita pakai gilingan itu aja Siapkan wadah Olesi dengan minyak goreng Supaya dia tidak lengket nanti Baru kita masukkan ketan yang sudah kita hancurkan tadi Kedalam wadah Nah ini diratakan sambil ditekan-tekan ya Supaya bentuknya seragam Kalau sudah selesai kita bentuk Kita diamkan dulu selama beberapa jam Boleh masukkan ke kulkas Supaya dia benar-benar terbentuk Nah ini setelah aku diamkan semalaman Dia sudah benar-benar menyatu Kita lepaskan Supaya tidak lengket Aku sisir dulu bagian pinggirnya Oke kita pindahkan Dan ini dia Wah dia sudah benar-benar terbentuk kan Tinggal kita potong-potong Boleh menggunakan pisau Tapi kalau menggunakan pisau Diolesin dulu pisaunya dengan minyak Atau pisaunya dialesin dengan plastik ya Supaya tidak lengket Nah ini penampakannya yang sebelum digoreng Kalau aku sebenarnya yang sebelum digoreng ini Sudah enak banget loh Nah itu dia Kelihatan lembut kan Karena biasanya ketan uli digoreng Ini kita goreng dulu Aku gorengnya di minyak panas Dengan api sedang cenderung kecil Jangan lupa dibolak-balik nanti ya Nah kalau sudah kekuningan kayak gini Bisa diangkat Ini dia ketan uli kita Itu ada di sebelah kiri Yang ini versi goreng Yang sebelah kanannya versi enggak digoreng Kita lihat isinya Masya Allah Mantap sekali Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah mampir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh